Intro Belakangan ini banyak yang membingungkan masyarakat kota Tarakan terkait rubuhnya bangunan Sports Center yang berada di samping Islamic Center Tarakan Komisi 2 dan Komisi 3 mendatangi lokasi kejadian guna melihat dan mengecek secara langsung penyebab rubuhnya bangunan yang masih dalam tahap pembangunan Saat mengecek lokasi, Ketua Komisi 3 DPRD Tarakan Mustain mengungkapkan, pada saat selesai pemasangan fondasi atas dan beberapa baut fondasi yang belum terkunci akibatnya beberapa fondasi atap bangunan Sports Center rubuh dan ambruk ke tanah Kalau ini kejadian ini kan pemasangan ini kan baru naik dan belum semuanya terkunci Itu penyebabnya, kemudian datanglah angin Sehingga barang yang muncul kunci ini oleng Itu penyebab pementara Hujan Karena ada hujan dan angin kencang Itu alasan dari kontraktor Sehingga tidak terkunci semuanya Artinya ada sebagian yang selalu terkunci Tetapi yang lain yang terkunci Kenapa di stop pekerjaan waktu itu? Karena sudah ada hujan dan ini agak malam sudah Mereka sementara istirahat Nah disitu perasaan orang tidak ada disini Terjadilah kejadian seperti itu Roboh Yang jelas ini barang dari atas Bukan pengaruh dari bawah Bukan dari fondasinya Sementara ini Kabit Cipta Karya DPUTR Tarakan Fandarian Syah mengatakan Bahan yang digunakan sudah memenuhi kriteria standarisasi pembangunan Dan besi yang digunakan sebelumnya Sudah tidak dapat digunakan lagi Karena sudah tidak dalam kondisi sempurna Dan akan digantikan dengan bahan yang baru Akibat rubuhnya bangunan tersebut Menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya Dan akan diberikan tambahan waktu Pengerjaan sekitar 30 hari Dari target yang ditentukan Sekarang lagi rekondisi Maksud rekondisi Yang berselusi apa Sekarang akan kita keluarkan semua Kursi yang kedua Kuda-kuda baja yang ada sekarang ini Akan kita pabrikasi ulang Kita buat baru Terpasang lagi ke atas Yang ada ini sudah jadi pakai sudah Melengkung Siapa bisa meluruskan Kalau urat ini kan jadi urat-urat Bijit-bijit kan Ini jadi besi anu sudah nih Posisi tua Mana bisa diapakan barang gitu Harganya anu sudah Itu aja sih Jadi yang jelas sekarang Lagi mobilisasi Anunya ya Bajanya Untuk membuat kuda-kuda Mudah-mudahan dalam waktu Tidak terlalu lama ya Paling 15 atau 2 Satu bulan lah Paling-paling lama Sudah bisa terang Sudah bisa selesai lah Bikin merahnya Gitu aja Aepora Aepora tuh Rangka lo tuh Rangka ruang Itu kayak yang di Majid Raja tuh Ini namanya Kuda-kuda Kastella namanya Ya Mas Dikrit ya Kastella nih namanya ya Ya Kuda-kuda pelanak Kastella Jadi ya Kuda seperti biasa Kayak gudang gitu Ini WF ya Nah ini WF Bila Tuan Sultan Karena barang ini jatuh Belum dierexen Belum dikunci Itu aja Lagi kan satu Kayak domino bahan nih Satu teg Karena belum dikunci Nah Satu rusak Ngikut Rebahlah semua ini Lagi jadinya Nah itu dia Tapi masih jawabnya kontraktor Iya Kontraktor akan menyelesaikan seluruhnya Nah taunya kita jadilah Supriyadi Kenet TVKU Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.